Kembali di AINews siang, pemirsa pernahkah Anda membayangkan menjadi pilot yang dapat menerbangkan pesawat? Kini Anda bisa merasakan sensasi menerbangkan pesawat di Air Crew Sensation. Dan berikut liputan rekan kami Aulia Pane dengan juru kamera Sadu Santo. Selamat siang penumpang yang terhormat, kapten Anda berbicara dari ruang kokit. Flight pendant, arm side by and cross check. Start engine, number two. Ready? Take out. Nah pemirsa, saya seperti pilot beneran ya, padahal sebetulnya saya ini berada di sebuah simulator pesawat Boeing 737-800 yang ada di Air Crew Sensation yang berada di kawasan Jakarta Timur. Nah mau tahu bagaimana serunya saya menjadi pilot dalam sehari dan bagaimana sensasi mengemudikan pesawat? Ikuti saya dalam segmen Kata Kota Kita. Anda ingin merasakan jadi pilot dalam sehari atau merasakan sensasi menerbangkan pesawat? Ada destinasi wisata baru yang bisa jadi referensi akhir pekan Anda yaitu Air Crew Sensation yang merupakan kegiatan simulasi pilot. Di lokasi ini, pengunjung bisa merasakan sensasi menerbangkan pesawat Boeing 737-800. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum pengunjung masuk ke area kokpit. Pertama, pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu, kemudian akan diberi boarding pass. Setelah itu, pengunjung akan dibekali ilmu dasar penerbangan di ruang briefing. Briefing ini penting terutama untuk yang baru pertama kali seperti saya. Karena pengunjung akan diberi pengetahuan dasar soal penerbangan. Wah, ternyata di sini juga disediakan seragam pilot. Ah, senangnya. Jadi semakin menjuai jadi pilot dalam sehari. Pemirsa, sekarang saya sudah pakai seragam pilot. Tadi juga sudah mendapatkan briefing dan juga sudah dapat boarding pass. Tapi sebelum kita naik ke kokpit, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan instruktur dan juga pemilik dari Air Cruise Sensation ini. Ada Mas Arief. Ayo, Mas Arief. Halo. Halo, selamat siang Mas Arief. Mas, kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum naik ke kokpit. Mas, ini mengenai Air Cruise Sensation ini, sebetulnya ini tempat untuk berlatih pilot atau memang sekaligus di tempat penerbangan atau bagaimana? Sama-sama, bisa jelaskan? Di sini, actually adalah Aviatrack. Aviation Training Solution. Dan untuk training pilot yang dari Plank School, mereka mau masuk ke Airline gitu, mereka disiapkan dulu di sini, pekal tambahan seperti itu. Dan mereka yang di Airline pun juga, mereka kan ada recurrence, segala macam. Mereka harus training, nah di sini mereka bisa berlatih. Tapi, nah di waktu-waktu senggang itu, kita buka Air Cruise Sensation. Jadi orang umum, eh gimana sih rasanya terbang di pesawat. Jadi pesawat, ya jadi pilot. Iya. Nah gimana, oh misalnya ini ada satu keluarga atau apa-apa. Atau bahkan pilot beneran pun mereka nggak pernah ngajak ke kokpit mungkin untuk keluarganya. Nah mereka datang ke sini, atau ada yang mau masuk sekolah pilot. Mereka ingin tahu, ah gimana sih pekerjaan masa depan mereka seperti itu. Gitu. Setelah mendapat pengarahan, pengunjung akan dipersilakan menerbangkan pesawat. Tentunya dengan didampingi instruktur. Ada lebih dari 20 ribu bandara yang bisa dipilih. Pengunjung bisa menentukan tujuan penerbangan. Meski hanya simulasi, tapi saya bisa merasakan seperti menerbangkan pesawat sungguhan. Mulai dari proses menyalakan mesin pesawat, saat akan take off, fase-fase penerbangan, hingga proses mendarat ke bandara tujuan. Pemandangan di kaca depan juga terlihat seperti sungguhan. Tidak hanya diajarkan bagaimana cara menerbangkan pesawat, pengunjung juga mendapat edukasi bagaimana mengatasi sejumlah masalah seperti halnya cuaca buruk. Nah pemirsa, ternyata tidak mudah ya untuk menerbangkan pesawat, apalagi seperti saya yang baru pertama kali. Karena di sini banyak sekali tombol-tombol yang harus diperhatikan. Nah saya juga akan tanya nih ke Mas Arief, Mas ketika pesawat ini sudah take off, apa sih Mas sebetulnya dilakukan oleh pilot nih selama di kokpit ini? Ya, secara umum ketika pesawat sudah lepas pandas, penerbangan dilakukan dengan sistem auto-pilot. Ya, auto-pilot. Dia akan mengikuti komputernya. Nah, pada saat itu tugas penerbangan pilot adalah selain berkomunikasi dengan ground controller, kita juga melakukan monitoring pada proget pesawat tersebut. Seperti itu. Leonardo, salah satu pengunjung air crew sensation yang datang menyebut, simulator pesawat ini mengobati kerinduannya menerbangkan pesawat. Leonardo sengaja mengajak putranya untuk menerbangkan pesawat dan mengenalkan dunia kedirgantaraan. Bagi saya pribadi sih, ini apa ya istilahnya, ini bisa menutupi kehausan saya untuk menjadi seorang pilot profesional gitu. Saya memang pilot, tapi PPL, private pilot, saya coba perkenalkan gitu. Karena di rumah pun saya juga sering ngasih main simulator yang di versi di PC gitu. Nah, jika Anda penasaran ingin merasakan sensasi menerbangkan pesawat, Anda harus lakukan reservasi terlebih dahulu, dua hari sebelumnya. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp 1.300.000.000 untuk 60 menit, Rp 1.600.000.000 untuk 90 menit, serta yang paling lama Rp 2.000.000.000 untuk 120 menit. Bagi Anda yang penasaran, Air Cruise Sensation berlokasi di Jalan Rawa Domba nomor 33 Duransawit, Jakarta Timur. Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam. Anda tertarik untuk mencoba? Dari Jakarta, Aulia Pane, Sadu Santo Budi, MNC Media memberitakan.